Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dimanapun Anda berada Salam jumpa kembali di Riak Sabda Edisi Senin Pekan Biasa ke-24 Dari bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini Dan secara khusus Dari Injil Lukas Bap 7 ayat 1-10 Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan Tentang kekuatan iman yang diwujudkan dalam doa Berdoa merupakan kebutuhan pokok bagi kita orang beriman Dan tindakan iman yang paling konkret adalah berdoa Kita tahu juga bahwa Cara berdoa orang katolik Ada dua Yakni bersama-sama dan secara pribadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Tidak jarang ada orang yang meminta doa kepada kita Dengan intensi yang beragam Entah untuk kesembuhan Entah untuk kesuksesan Dan sebagainya Dan hal ini menjadi suatu hal yang biasa terjadi Bagi kita yang katolik Namun perlu kita renungkan kembali Apakah Saat kita mendoakan orang-orang Yang memohon doa kepada kita Itu sudah dengan kekeluan hati Atau dengan peniman kita Dalam kehidupan kita Ada cobaan Dimana Kita mendoakan itu Karena hanya untuk memenuhi janji saja Atau pada situasi yang lain Itu Bahkan Lupa kita Lakukan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dengan Situasi ini Tentunya Menjadi suatu peringatan bagi kita Mengapa Kalau Kita sering lupa Ataupun Hanya Sepatah untuk memenuhi janji saja Itu menjadi tanda Bahwa Iman kita sebenarnya lemah Mengapa Karena Dalam hal yang sederhana ini saja Kita sudah Kurang mampu Atau sering lalai Namun Kita juga tidak perlu Berkecil hati Karena Hal ini merupakan Hal yang sangat manusiawi sekali Bahkan sering terjadi Pada siapapun juga Termasuk saya Dan juga Anda sekalian Oleh sebab itu Dengan kesadaran ini Saya mengajak kita semua Untuk Meneladani Perwira Yang dengan Kerendahan hati Dan penuh kepercayaan Kepada Yesus Memohon Supaya hambanya disembuhkan Bahkan Yesus Tidak perlu datang langsung Ketempatnya Dari jarak jauh Ini Menjadi suatu Tanda Bahwa orang ini Sungguh Memiliki iman Yang kuat Oleh sebab itu Kiranya Kita pun Dapat Membuat diri kita juga Sungguh-sungguh Tulus Sungguh-sungguh Dengan Kesadaran yang tinggi Dan iman yang kuat Benar-benar Mendoakan Setiap orang Yang memohon Doa Kepada kita Dengan demikian Kita pun Dapat Mendatangkan Keselamatan Atau menjadi Sarana Allah Memberikan keselamatan Kepada setiap Orang Yang membutuhkan Keselamatan itu Semoga demikian Tuhan Memberkati Amin